Halo sahabat Yongma, hari ini kita akan membuat bubur sum-sum yang rasanya manis dan gurih menggunakan mini digital rice cooker SMC8045 dari Yongma. Bahannya mudah dan rasanya juga lezat. Yuk kita mulai masaknya. Siapkan bahannya terlebih dahulu ya. Pertama, kita buat air gulanya terlebih dahulu ya. Masukkan air. Gula merah. Dan juga satu lembar daun pandan. Kemudian, masak menggunakan fungsi cook selama 5 hingga 10 menit hingga gula larut. Jika gula sudah larut, sisikan air gula di dalam mangkuk. Setelah itu, kita buat bubur sum-sumnya ya. Masukkan air. Daun pandan. Santan. Dan juga sedikit garam. Lalu aduk. Dan masak hingga mendidih dengan fungsi bubur. Selagi menunggu santan mendidih, di wadah terpisah, masukkan tepung beras dan satu gelas air. Lalu aduk hingga tidak ada yang menggumpal. Setelah santan mendidih, masukkan campuran tepung beras dan air ke dalam inner pot. Lalu aduk dan lanjutkan memasak dengan menggunakan fungsi bubur selama beberapa menit. Sahabat Yongma bisa membuka magic comb beberapa kali untuk mengaduk bubur sum-sum hingga teksturnya menjadi kental. Jika tekstur bubur sum-sum sudah mengental, sajikan bubur ke dalam mangkuk dan tuang air gula yang sudah kita buat sebelumnya. Gimana? Gampang banget kan cara buatnya? Kamu bisa masak makanan apapun dengan mini digital rice cooker SMC 8045 dari Yongma. Jadi, miliki magicomu sekarang juga!